Dan Alhamdulillah Ustaz sudah ada pertanyaan nih ya Sudah masuk melalui layanan Whatsapp Irwan bacakan Ustaz ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli alaih sayyidina muhammad Wa alaih sayyidina muhammad Ustaz mohon maaf mau bertanya Apakah sah jika niat puasa itu dikeraskan Dan dibaca bersama-sama yang dilakukan setelah selesai terawih Mohon pencerahannya Ustaz Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Yang pertama yang harus kita fahami adalah Tentang hakikatuniyah Definisi dari niat Ini kan tadi pertanyaan tentang niat puasa ya Nah definisi niat itu adalah Kita bermaksud melakukan sesuatu Yang berbarengan dengan pekerjaannya Kemudian tempatnya niat itu di mana tempatnya niat Tempatnya niat itu di dalam hati Di dalam hati tempatnya niat Jadi yang penting hatinya melintaskan Maka kemudian itu sudah cukup Jadi yang penting hatinya melintaskan cukup Ada pun nanti pengen dilafatkan Boleh-boleh saja Dianjurkan untuk melafatkan Supaya membantu lintasan yang kita lintaskan di dalam hati kita Maka ketika kita tradisi membaca niat di malam hari itu Kita harus tahu maksudnya apa Apa maksudnya kok sampai dibacakan dengan keras Maksudnya adalah supaya satu Memberikan Apa ya Memberikan bimbingan kepada orang-orang yang belum tahu Bagaimana cara niat puasa Karena puasa itu adalah ibadah yang sifatnya setahun sekali Walaupun Ramadan itu satu bulan Tapi kan satu tahun sekali jatuhnya Mungkin saja lupa caranya niat Maka dibacakan dengan keras Supaya untuk memberikan bimbingan Begini mengingatkanlah Kalau misalnya tidak apa Mengingatkan Begini loh cara niat yang benar Supaya tepat niatnya Kemudian yang kedua juga adalah Untuk mengingatkan supaya kita ini Jangan sampai lupa niat puasa Karena walaupun definisi niat itu adalah Bermasa sesuatu yang berbarengan dengan pekerjaan Khusus puasa tidak bisa berbarengan Kenapa? Karena mulanya puasa adalah terbit fajar Dan terbit fajar siapa yang bisa Bisa ngepasin begitu Ngepasin Terbit fajar saya niat disitu Tidak bisa Maka karena sulit ketika harus berbarengan dengan awal puasa Maka wajib tabigid Wajib memalamkan niatnya Menginatkan niatnya di malam hari Jadi sebelum terbit fajar malam harinya Kita sudah harus melintaskan niat Maka yang paling tepat itu adalah Momennya ketika rame-rame pas witir itu Pas terawai Setelah witirnya selesai Barang-barang ayo kita bacakan niat Supaya tidak lupa Kalau kita hanya berikan dalam pengajian Ayo bapak-bapak ibu-ibu ingat Niat itu adalah pas malam hari ya Harus tabigid begini-begini Ya kalau dia terawai Kalau dia tidak apa Kalau tidak terawai lupa nanti Ataupun kalau tidak dibacakan Kita kadang lupa loh Misalnya kalau tidak terawai Biasanya kalau terawai pasti niat Kalau terawai pasti niat puasa Kenapa? Karena kalau sudah terawai pasti dibacakan di akhir Witir kan Setelah doa Tapi kalau tidak terawai Kadang orang itu lupa Sudah niat belum ya Akhirnya pas sahur Untung pas sahur dia ingat Pas sahur dia niat Khawatir kalau dia belum niat Dia tidak terawai Dia pun tidak sahur Akhirnya besoknya Ya Allah Allah belum niat Nanti itu sudah kemudahan Kalau yang belum niat Puasa Andaikan dia di awal Ramadan Dia kemarin sudah Niat mengikut Mahathab Malik Yaitu niat untuk Satu bulan penuh puasanya Maka sah dia Walaupun lupa niat Di malam harinya Ataupun Mengikut Mahathab Amin Abu Hanifah Selama belum Zawal Belum zuhur Maka dia boleh Melintaskan niatnya Tapi kalau pengen cari aman Ya dia Im sak Tinggal Mengkodok Di luar bulan Ramadan Artinya terkadang Ada orang itu Lupa niat Sering itu Sering terjadi Lupa niat Gara-gara apa Gara-gara Di malam harinya Dia tidak terawai Maka terawai itu Sangat membantu sekali Untuk mengingatkan Niat puasa Maka jangan disalahkan Kalau ada tradisi Punya kebiasaan Dari dulu Para guru-guru kita Kiai kita Itu nganjurin Kalau sudah puasa Ayo bareng-bareng Baca niat Itu supaya kita Satu tadi Memberikan bimbingan Dan supaya Ngingatkan Supaya tidak lupa niat Karena kalau sudah lupa niat Fatal Nanti akibatnya Kita tidak sesah Nanti puasanya Memang zaman Nabi Tidak pernah ada Itu zaman Nabi Tidak pernah ada Niat puasa Dibasakan dengan keras Gini-gini Tidak pernah ada anjuran Memang Nabi Tidak pernah nganjurkan Tapi kan itu Pendidikan Apa sahanya kita Membuat sebuah momen Sebuah momentum Supaya kita ini Sama-sama bisa Ibadah barang Tidak ada salahnya Dan tidak melanggar Apa yang dilanggar Dalam hal itu Karena tidak ada dalilnya Cuma hal itu Lagi-lagi itu Lagi-lagi itu Lagi dalilnya Tidak ada yang dilanggar Justru bagus Memberikan pendidikan Ngajak barang-barang Nyingatkan orang lain Sangat bagus sekali Yang penting nanti Setelah Misalnya imamnya Imam sholat Yang talakin Membacakan niat Kepada jamaah Ingatkan Nanti sambil Niat dalam hati Jadi setelah dilafatkan Barang-barang Ayo niat dalam hati Saya niat puasa Esok hari Karena Allah Begitu Karena kalau Di ucapkan Hanya dilisan Tanpa melintaskan Di hati Maka tidak dianggap Karena tempatnya Niat adalah di hati Bukan di Bukan dilisan Bisa saja Seseorang Hanya mengucap Dilisan Sambil ngelantur Sehingga hatinya pun Tidak terlintas Niatnya Bisa saja Makanya Diingatkan Niat Dilisan Jangan lupa Melintaskan juga Di dalam hati Begitu ya Baik Jadi Tidak ada salahnya Itu dibaca Barang-barang Justru bagus sekali Itu pendidikan Sangat Itu ibadah Tradisi yang harus Tidak boleh dilupakan Begitu selesai terawih Selesai witir Baca barang-barang Niat puasa Supaya kita Sama-sama Tidak lupa Niat ibadah Puasa Ya Wallah Alhamdulillah Soap